Hai Assalamualaikum Halo semua kembali lagi bersama saya ini di video kali ini saya hanya ingin sekedar berbagi saja kepada kalian untuk yang baru tahu atau belum tahu ya teman-teman bahwa sekarang aplikasi di YouTube yang biasa kita gunakan untuk mengupload video sekarang sudah ada fitur tambahan yaitu video short yang biasa kita gunakan dan kita harus mengupload dengan tambahan hashtag short gitu ya Nah untuk di fitur yang baru ini kita nggak perlu lagi menambahkan hashtag short karena disini sudah langsung tersedia teman-teman kita tinggal klik aja di bagian tanda plus seperti kita mau mengupload video YouTube seperti biasanya nah disini teman-teman letaknya kita tinggal klik di bagian ini aja buat video short dan selanjutnya kita tinggal menentukan kemudian aja mau langsung merekam video atau mengambil gambar secara langsung seperti ini atau bisa juga mengupload dari galeri kita Nah kalau misalnya langsung disini juga ada beberapa pengaturan seperti untuk waktunya kalian bisa tentukan mau berapa detik selanjutnya kalian juga untuk kecepatannya kalian bisa atur yang mau normal mau dipercepat dua kali atau mau diperlambat gitu nah ini fitur-fituran tersedia di video short bisa kita pilih dan disini juga ada tambahan untuk musiknya jadi kita bisa menambahkan musik dari yang tersedia di fitur shortnya ini teman-teman jadi kalian bisa ambil juga musiknya dari sini nah kalau kalian mau langsung merekam tinggal klik aja di bagian tanda ini yang di tengah ini teman-teman sudah langsung record aja sesuai dengan yang mau kalian upload dan seperti biasa kita tinggal tambahkan saja untuk judulnya dan untuk selanjutnya sih langkah-langkahnya hampir sama seperti kita mengupload video ke YouTube seperti biasanya ya teman-teman dan kalau kalian sudah ada video di galeri kalian kalian tinggal pilih aja terus seperti mengupload biasa aja tapi tentu dengan durasi yang dibawah 60 detik ya teman-teman tetap ketentuannya adalah videonya vertikal dan untuk durasinya adalah maksimal 60 detik dan selanjutnya seperti kita mengupload video biasanya aja teman-teman lakukan aja seperti itu jadi lumayan ya udah ada fitur tambahan seperti ini gitu jadi kita nggak perlu nama-nama hashtag short lagi gitu Nah terus buat kalian yang hobi untuk men-share video-video pendek ini kayaknya udah asik banget ya selanjutnya kita coba lihat ya apakah sudah ada video short yang baru saja di-upload nah seperti ini teman-teman sudah muncul dengan icon short gitu ya jadi kita nggak perlu nambahin hashtag lagi ini sudah termasuk dalam video short yang penting kita sudah memenuhi persyaratan untuk mengupload video short seperti biasanya Oke seperti itu aja teman-teman gimana asik kan jadi buat kalian yang hobi membagikan video short ini sudah dikasih kemudahan Oke terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini semoga video ini bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya